Pemirsa berbagai tahapan pemilu 2024 telah direalisasikan. Salah satunya pengajuan berkas bakal calon legislatif atau pacalek Tanjung Jambung Barat yang beberapa waktu lalu telah dilaksanakan di kantor KPU. Meski demikian, Polsek Tunggal Ilir meminta masyarakat untuk senantiasa menjaga kamtipnas jelang pemilu 2024 mendata. Gamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tugas pokok aparat penegak hukum dari kepolisian. Terutama jelang pemilu 2024 mendatang. Sebab beberapa waktu lalu baru selesai pengajuan berkas bakal calon legislatif atau pacalek Tanjung Jambung Barat oleh partai politik telah dilakukan. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban masyarakat lebih diutamakan. Takayal saat ini tugas pokok dari jajaran wilayah hukum Polsek Tunggal Ilir lebih disiagakan. Kapolsek Tunggal Ilir AKP Agung Herwi Bowo mengatakan, keamanan dan ketertiban di suatu wilayah agar selalu kondusif dan aman merupakan tugas bersama. Bukan hanya dari kepolisian, namun peran penting seluruh lapisan masyarakat diutamakan. Dengan harapan terkhusus Kabupaten Tanjung Jambung Barat atau Kota Kuala Tunggal selalu aman dan kondusif. Terima kasih kepada warga masyarakat Kuala Tunggal yang memang sementara lagi mau melaksanakan pemilu. Kita aktifkan kembali pos ronda maupun pos kampe di lokasi-lokasi atau di daerah pemukiman di tempat kita tinggal. Dan jangan lupa pada saat masyarakat meninggalkan rumah, Sejujurnya kita cek terlebih dahulu pintu jendela untuk terpunci dan jangan lupa dengan bahaya api yaitu bahaya kebakaran untuk dimatikan terlebih dahulu alat-alat listrik ataupun alat-alat yang menggunakan jaringan listrik. Lebih lanjut, AKP Agung menambahkan guna antisipasi kebakaran serta antisipasi pencurian kendaraan bermotor. Masyarakat Tanjung Jambung Barat terkhusus di Kota Kuala Tunggal diminta untuk tetap pos pada diri. Pastikan listrik dan kompor dimatikan ketika ingin bepergian. Dan apabila parkir kendaraan bermotor di teras rumah, tetap gunakan kunci ganda atau minimal kunci setang. Terima kasih telah menonton!